Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikopan, Adwar Skenda Putra, mengatakan anggaran pemeliharaan yang disiapkan tahun ini merupakan lanjutan dari proyek penerangan jalan umum di tahun 2023. Di antaranya untuk penataan dan penggantian kurang lebih 200 tiang listrik yang dinilai sudah tidak layak, seperti di Jalan Ruhuy Rahayu hingga Jalan Marsma R.I. Swahyudi. Tahun 2024 ini tidak terlepas dari program PC-Misi Pak Wali. Kemudian ini adalah kelanjutan daripada program prioritas Pak Wali tentang Balikopan Terang. Kenapa masuk di program prioritas tersebut? Karena ada salah satu tugas Dinas Perhubungan Balikopan, yaitu lalu lintas yang berkeselamatan, salah satunya adalah penerangan jalan. Nah, jadi kegiatan yang paling besar kami dibantu di dalam mendukung program Balikopan Terang.